Hai selamat siang semuanya apa kabar keluarga online ini aku mau petik kangkung karena aku mengasih ke tetangga aku sekalian update kebun mini aku di belakang rumah ya yuk ini emang harus benar-benar cepat dipotongin by the way aku mau pakai ini ya gunting aja karena kedua kali panen kangkung ini kuku-kuku sampai hitam gitu loh jadi aku kali ini mau pakai kangkung aku tuh subur-subur hanya minggu ini enggak tahu kenapa tuh tiba-tiba ada bolong-bolong yang gini loh kayaknya digigitin ama belalang ya tuh jadi aku mau cepet-cepet petikin lagi sebelah sini minggu lalu sama kemarin aku udah panen dan ini tinggal bagian sini lagi aku mau potongin gitu yang ada ntar lama-lama gundul dimakanin ama belalang hehehe padahal aku penasaran banget karena mertua aku tuh juga bawa bibitnya ke Spanyol jadi dia saya nanam kangkung juga di Spanyol semoga tunggu suburs aku juga nggak nyangka kangkung tahun ini bakal panen beberapa kali gitu karena tahun lalu tuh aku nggak begitu berhasil makanya aku seneng banget tahun ini bisa makan kangkung hasil berkebun sendiri itu lagi ya karena kan kalau musim dingin nggak bisa deh nanam kangkung sayangkan ya kangkung kangkung di Belanda tuh mahal ya tapi lebih mahal lagi di Jerman berapa minggu lalu aku ke Jerman dan harga kangkung itu seingat begini itu enam euro jadi hampir 120 ribuan lah gitu kalau di rupiahkan aduh gila mahal banget kangkung di sini aku next time mau coba nanam kangkung hidroponik gitu apakah lebih tinggi tinggi-tinggi dan lebih subur-subur gitu yes nggak tega kangkungnya dimakan sama belalang jadi lebih baik diberikan ke tetangga aja dan yang bikin seneng lagi tahun ini aku berhasil tanam pohon tomat coba lihat ini buahnya banyak banget ya ampun aduh beber kerumun tuh ini banyak banget loh pohonnya ini juga sampai pohonnya itu sampai apa ya sampai keberatan gitu jadi aku harus kasih tali-tali seperti ini untuk penyangga karena sampai apa kayak mau patah gitu loh ini juga nih tuh sampai bengkok begini sampai 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 menjalan ke tanah gitu jadi senang banget sih terdia rimbun banget kan teman tomatnya nah ini juga ada tomat ceri ini juga depan nah ini tomat ceri ini manis banget ada yang bilang ini tomat kelereng gitu tadinya aku taruh di dalam tapi begitu aku taruh di luar langsung cepet banget merah-merahnya gitu ini Louis seneng banget dipetik-petikin langsung dimakanin gitu emang manis banget soalnya ini tuh buahnya manis banget ini tuh buahnya manis banget kecil-kecil gino emang manis banget dan ini terong emas alias ini terong yang busuk ya jadi aku tuh karena kelamaan liburan dia jadi kering gitu jadi aku mau buang ini dan kalian lihat ini semoga segera membesar ya jadi aku bisa menikmati terong dari kebun sendiri jadi ini ini yang by the way kalian ada yang tau gak ini kalau orang tua raja pasti tahu ini adalah sayur mayana kalau kalian mungkin kira ini adalah bunga gitu ya kita kalau di tua raja ini jadi sayur dan ini enak banget nanti aku kalau panen aku kasih lihat kalian gimana cara masaknya enak banget nah dan ini adalah sayur Gedi orang Manado pasti tahu deh karena ini biasa untuk campuran bubur Manado supaya lebih kental gitu Hai ayo baik-baik aku makasih banget kali ini ini eh strawberry dia berbunga lagi dong teman-teman tuh ya keluar lagi bunga-bunganya semoga sebelum pergantian musim dia berbuah tuh Oke ini pohon Apple masih kecil ya dan ini pohon ceri yang tinggi ini pojeri dia aku tanam juga baru beberapa bulan dan cepet banget tingginya tuh pohon pisang ini bunga kemengwar udah aku petik-petikin karena udah mati-mati ya tapi kemarin lepas berbunga cantik banget nah disini masih ada daun mayana juga yes ini kurang subur mungkin karena dipot kecil kali ya tuh oke jadi